Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Mom and Safa channel Di video kali ini kita akan membahas contoh soal Tentang sistem persamaan linear 2 variable Oke Bagi kalian yang belum masih mengerti bagaimana cara menjawabnya Kita akan membahas contoh soal SPLDV sampai tuntas Oke Seperti biasa ya teman-teman Bagi yang belum subscribe, subscribe ya Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya Serta like, comment, and share Oke Contoh soalnya yaitu Tentukan penyelesaian SPLDV untuk persamaan 1 Ada 4X dikurang 2Y sama dengan 8 Dan untuk persamaan kedua ada X ditambah 4Y sama dengan 3 Disini untuk menjawabnya bisa bermacam-macam ya Karena untuk menjawabnya ada berupa 3 metode Yaitu ada metode grafik, metode eliminasi, dan metode substitusi Maka dari situ kita akan menjawab berupa metode grafik dulu ya Jadi caranya seperti ini Untuk persamaan 1 Kita cari titik potong terhadap sumbu X Nah karena yang kita mau cari ada titik potong terhadap sumbu X Maka Y sama dengan 0 Oke Disinilah ada 4X dikurang 2Y sama dengan 8 Karena tadi Y sama dengan 0 Maka kita anggap disini tidak ada Jadi langsung 4X sama dengan 8 Setelah itu 4 nya kita pindahkan ke posisi kanan Menjadi dibagi Nah 8 dibagi 4 itu adalah 2 Maka X nya adalah 2 Dan Y nya tadi adalah 0 Maka kita langsung aja Titik koordinatnya adalah 2,0 Oh iya Aku mau kasih tau Kalau mau nulis titik koordinatnya Maka yang harus kita tulis adalah Sumbu X nya dulu Setelah itu sumbu Y ya teman-teman Selanjutnya Untuk persamaan 1 Yang kedua Kita harus mencari Titik potong terhadap sumbu Y Dan Yang kita cari adalah sumbu Y Maka X adalah 0 Disini sudah ada 4X sama dengan 2 Sama dengan 8 Nah karena disini adalah X nya 0 Maka kita anggap 4X ini adalah Tidak ada ya Jadi Negatif 2Y sama dengan 8 Setelah itu Angka 2 nya kita pindahkan ke posisi kanan Menjadi dibagi 8 dibagi 2 sama dengan 4 Nah Karena Y nya masih ada negatifnya Maka kita harus mengubah menjadi positif Jadi Jawabannya adalah Y sama dengan negatif 4 Maka Titik koordinatnya adalah 0, negatif 4 0 nya adalah sumbu X Dan negatif 4 nya adalah sumbu Y Untuk persamaan 2 Untuk persamaan 2 Caranya masih sama ya Dengan persamaan 1 Nah Untuk persamaan 2 Kita cari Titik potong terhadap sumbu X Maka Y nya adalah 0 Untuk persamaan 2 Disini persamaan nya yaitu X tambah 4Y Sama dengan 3 4 4 ini ya Kita anggap 0 Atau Nggak ada Jadi X sama dengan 3 Maka Titik koordinatnya adalah 3,0 3 nya adalah sumbu X 0 nya adalah sumbu Y Yang kedua Yang kedua Kita cari Titik potong terhadap sumbu Y Maka X nya sama dengan 0 Karena X sama dengan 0 Maka kita anggap X ini Tidak ada dalam persamaan tersebut Jadi 4Y sama dengan 3 4 nya Kita pindahkan ke posisi kanan Menjadi Y sama dengan 3 per 4 Jadi Titik koordinatnya adalah 0,3 per 4 0 nya adalah X 3 per 4 adalah Y Karena tadi kita sudah mencari Titik koordinat Dari persamaan 1 Dan persamaan kedua Sekarang kita akan menggambar Grafiknya ya Nah Untuk persamaan 1 Titik koordinatnya ada 2,0 Dan 0,4 Dan Untuk persamaan kedua Itu ada 3,0 Dan 0,3 per 4 Nah Dari grafik tersebut Terlihat Kedua gagis tersebut Berpotongan di titik 2,11 1,4 Jadi Penyelesaiannya adalah 2,11 0,25 Maaf ya teman-teman Kalau angkanya Tidak pulit Karena Soal tersebut Kami buat sendiri Oke Yang kedua Ada Jawaban Berupa Metode Eliminasi Atau Penghilangan Nah Karena Jawaban kedua Berupa Metode Eliminasi Maka kita harus Yang pertama adalah Mengeliminasikan Variable X Karena kita Menghilangkan Variable X Maka kita harus Menyamakan 4X Dengan X Agar Bisa hilang Nah Untuk menyamakannya Untuk persamaan 1 Bisa kita kali 1 Menjadi seperti ini Dan Untuk persamaan kedua Kita harus Menyamakan Dengan Dikali Angka 4 Nah 4 Dikali dengan X Yaitu adalah 4X 4Y Dikali 4 Adalah 16Y Dan 3 Dikali 4 Adalah 12 Setelah itu Kita kurangin 4X Dikurang 4X Adalah 0 Maka kita Tidak usah Menulisnya Dan Negatif 2Y Dikurang Positif 16Y Sama dengan Negatif 18Y Dan 8 Dikurang 12 Yaitu adalah Negatif 4 Setelah ini Angka negatif 18 Kita pindahkan ke posisi kanan Menjadi dibagi Nah Karena ini adalah Angkanya negatif 18 Berarti Angka tersebut ini Angka tersebut ini Tidak bisa Dibagi dengan Angka negatif 4 Jadi Hasilnya Koma ya Jadi Y Sama dengan 1 Per 4,5 Atau bisa kita Sebut 1 per 4 Atau 1 per 5 Tapi Karena kita Buletin Adalah 1 per 4 Jadi Jawabannya 1 per 4 ya Karena Di jawaban sebelumnya Yang berupa Metode grafik Itu adalah Jawabannya 1 per 4 Yang kedua Selanjutnya Kita akan Mengeliminasikan Y Untuk Mengeliminasikan Y Kita harus Menyamakan Nilai Nilai Y Nah Disini ada Negatif 2 Y Dengan Positif 4 Y Karena Nilai Y tersebut Tidak sama Maka kita harus Mengkalikan Agar hasilnya Sama Untuk Persamaan Satu Kita harus Mengkalikan Dengan Angka 4 4X Dikali 4 Yaitu 16X Selanjutnya Negatif 2Y Dikali 4 Yaitu 8Y Setelah Itu 8 Dikali 4 Yaitu 32 Untuk Persamaan Kedua Kita harus Mengkalikan Dengan Angka 2 X Dikali 2 Yaitu 2X Positif 4Y Dikali 2 Yaitu 8Y Dan 3 Dikali 2 Yaitu 6 Selanjutnya Agar Menilai Y tersebut Hilang Maka kita harus Ditambah 16X Ditambah 2X Yaitu 18X Selanjutnya Negatif 8Y Dengan Positif 8Y Kita tambahkan Menjadi 0 Selanjutnya 32 Ditambah 6 Yaitu 38 Kalau nilai Y 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 18X Sama Dengan 38 Selanjutnya 18 Kita pindahkan Ke posisi Kanan Menjadi Dibagi Nah Karena X Y 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 Yaitu adalah 2,11,14 atau bisa juga 2,11,0,25 Selanjutnya, yang ketiga ada jawaban berupa metode substitusi Yang pertama, kita harus mensubstitusikan X Nyatakan variable X dalam Y pada persamaan 2 Nah, X ditambah 4 Y sama dengan 3 itu kan persamaan 2 Nah, maka positif 4 Y kita pindahkan ke posisi kanan menjadi minus Jadi, X sama dengan 3 dikurang 4 Y yaitu adalah persamaan 3 Lalu, substitusikan persamaan 3 dalam persamaan 1 Persamaan 1 yaitu 4 X dikurang 2 Y sama dengan 8 Nah, karena persamaan 3 nya adalah X sama dengan 3 dikurang 4 Y Maka, kita masukkan X ini ke dalam persamaan 1 Jadi, 4 dikali 3 dikurang 4 Y dikurang 2 Y sama dengan 8 4 dikali 3 adalah 12 Dikali negatif 4 Y yaitu adalah negatif 16 Y dikurang 2 Y sama dengan 8 Selanjutnya, angka 12 ini kita pindahkan ke posisi kanan menjadi negatif Selanjutnya, negatif 16 Y dikurang 2 Y yaitu adalah negatif 18 Y Nah, 8 dikurang 12 adalah negatif 4 Dan negatif 18 nya kita pindahkan ke posisi kanan menjadi dibagi Nah, karena ini Y sama dengan 4 per 18 Bisa kita kecilkan menjadi seperempat Atau bisa kita jadikan disimal yaitu adalah 0,25 Jadi, Y sama dengan seperempat atau 0,25 Setelah itu, substitusikan Y ke dalam persamaan 3 Nah, karena tadi itu Y nilainya adalah seperempat atau 0,25 Kalau kita tambahkan ke sini, maka hasilnya akan berbeda dengan metode 2 per 9 Nah, X sama dengan 3 dikurang 4 Y Abis itu, Y nya kita ganti dengan 2 per 9 Dan jadi, X sama dengan 3 dikurang 4 dikali 2 per 9 4 dikali 2 per 9 adalah 0,888 Maka, 3 dikurang 0,888 hasilnya adalah Jadi, penyelesaiannya adalah 2,11,0,25 Jadi, itulah contoh soal sistem persamaan linea 2 variable atau SPLDV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!